Intro Pemirsa saat ini saya tengah berada di Sekolah Polisi Negara Jambi dimana saat ini akan melaksanakan penutupan dan pelantikan siswa Bintara Polri tahun 2017-2018 di Sekolah Polisi Negara Jambi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjenpol Priyo Widianto berikut liputannya bertempat di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi telah digelar upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2017-2018 bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kapolda Jambi Brigjenpol Mukilis AS dalam upacara tersebut turut hadir Wakap Polda Jambi Kombes Pol Ahmad Haidar, Pejabat Utama serta Bayangkari Polda Jambi selain itu juga hadir Wakil Gubernur Jambi Haji Farori Umar dan Rem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri Ref Rizal serta orang tua dari para siswa diktuk Bintara Polri selain menutup diktut, Kapolda juga melantik mereka dengan mengambil sumpah Bintara Remaja yang telah dinyatakan lulus pendidikan kemudian Kapolda juga menanggalkan tanda siswa dan memasangkan tanda pangkat definitif kepada perwakilan Bintara Remaja setelah itu Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Jambi menunjukkan atraksi mereka di lapangan Sekolah Polisi Negara Jambi diktuk Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi ini diikuti oleh 159 orang siswa termasuk ada siswa yang berasal dari keluarga suku anak dalam mereka sudah melewati masa pendidikan Bintara Polri selama 7 bulan ke depan beliau-beliau ini akan menggantikan senior-seniornya yang sudah ada di Polga jadi yang ada di Polga, kita geser ke wilayah, nanti berganti dari yang baru jadi ada masa pengenalan mereka dengan tugas-tugas kepolisian umum di Polga dulu mereka ini langsung ditempatkan untuk penambaran ke wilayah? nanti yang kita utamakan, khusus yang lama dulu, kita geser ke wilayah untuk ini pengganti yang ada di Polga nanti mungkin untuk make up di tingkat kawasan itu bisa demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Sekolah Polisi Negara Jambi saya Silvia Karolin, Juru Kamera Faus Dancia melaporkan salam triberata